musik itu di reisio juga orang sama label di Indonesia Lamunai nama labelnya para pecinta PAMBER gereja tua oh iya 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 Halo, kembali lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Mau tau apa aja? Mari kita lihat Dukerin Terima kasih telah menonton! 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 maksudnya enak, ketep aja kalau orang gak suka, maksudnya makanya sebisa mungkin komplit oh berarti yang ada di sekitaran disini ini masih belum ada pakai? masih belum, masih ada yang di tempat lain yang lebih komplit cuman kadang yang dicari juga gak ada juga gitu bisa adanya disini atau adanya disana? jadi begitu, bisa ada disini orang yang pengen, yang customer pengen dicariin, saya cariin siap, siap, siap nah ini pertanyaan nih kamu tuh, buat para yang sering nanyain ini biasanya nama tokonya apa? apakah ada marketplace-nya untuk jualan? contohnya ada di Tokopedia nama tokonya apa? musik kita nanti bisa temen-temen klik namanya musik kita musik kita nomor telfon? 0812 0812 9808 9808 4729 4729 kalau mau bahas musik indonesia, saya aja iya, sombong sombong amat jadi kalau mau untung belanja kaset indonesia, langsung saja siap 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 nah, jadi untuk temen-temen bisa langsung hubungin untuk dapetin harga yang untung dan spesial nah, bener di sini bisa diskon bisa dapetin untuk kaset ya kayak instagram kan? ha? ada ada namanya haji haji dipikasono sama kayak facebook saya haji dipikasono haji dipikasono haji dipikasono haji dipikasono tapi saya nggak nggak terlalu kalau ini siap siap oke, terimakasih temen-temen jangan lupa terus hubungi kami untuk monofotifikasi dengan harga yang sangat untung langsung saja thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, kali ini kita ke toko yang baru lagi nama tokonya adalah The Jadul di toko ini juga cukup banyak koleksi-koleksinya mulai dari kaset CD dan piringan hitam dan berbagai macam genre nah kita langsung aja nih ketemu sama ownernya halo kan Liduan halo gimana jualannya hari ini alhamdulillah alhamdulillah siap-siap ini kayaknya gue lihat banyak banget ya kamu mulai dari kaset piringan hitam juga ada CD juga ya gitu ya ini nama tokonya The Jadul ini alamat lengkapnya dimana di blok apa ini di blok M Square di blok M Square di lantai basement di blok M Square ya di blok M Square ya di lantai bawah di sini oke siap-siap kalau kita mau nanya dong ini kalau kaset sekat ini yang banyak dicari sama orang-orang luar itu yang genre-nya apa sih anak muda atau para kolektor nyari kaset yang rupa apa sih kebanyakan untuk kaset untuk kaset untuk kaset ya untuk kaset kita back lagi ke tahun 80 oh back lagi ke tahun 80 jadi jazz jazz monkey 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 ya ke monkey disco disco nah karena kan ibaratnya ini kalau untuk anak-anak yang baru lahir di tahun 2000-an awal gitu ceritanya mungkin mereka juga gak begitu tahu nih tentang mengenai kaset apalagi mengenai ini piringan hitam Elvis Presley kan gak begitu tahu ya tapi kalau kalau mungkin kita ngeliat sekarang ini jadi hal yang unik bagi mereka aja terus harganya juga lumayan ya sekarang ya kalau untuk harga tergantung dari pelanggan barangnya oh iya kalau barang ini tanpa susah dicari tanpa garam makin naik harganya oke siap-siap-siap kalau untuk kaset-kaset Indonesia yang paling banyak dicari apakah semua genre sih jadi kan ada kolektor yang mereka memang carinya yang apa atau tahun 70 atau kayak band Indonesia tahun 70 itu kayak sub oh iya ada juga anak-anak-anak sekarang mereka ikutin perkembangan musik tahun 80 kayak paris CRM paris CRM terus kayak ini tahun 80 lah masih paris CRM paris CRM siap-siap-siap nah kan boleh tunjukin gak kah atau kaset yang langka nih kebetulan gak kamu punya apa ya apa kira-kira ini ini kalau kalau yang langka tuh sebenernya cepet laku sih oh sebenernya cepet laku laku tapi ada salah satu kaset yang yang tapi kondisinya memang kurang bagusnya karena ini hari rusli hari rusli hari rusli ini rekaman asli itu asli dan kaset asli ya kaset asli itu direisi juga sama label di indonesia lamunai itu ada piringan hitamnya sekarang udah gak ada ya piringan hitamnya oh piringan hitamnya itu cetak itu cetak baru karena zaman dulu gak ada piringan hitamnya justru ini adanya cuma aset ini berapa nih kira-kira range harganya di toko akang 340-500 lah tergantung kondisinya oke siap nah buat para pencinta dan pengagum dari seorang budayawan seniman hari rusli kebetulan nih di toko di cadul punya salah satu koleksinya untuk harganya range-nya sekitar 350 nanti kalau mau harga spesial langsung aja kontak ke Kang Ridwan moga-moga bisa dapet air gaji bisa goyang-goyang begitu lah gitu itu rekaman pertama Kang ya iya kalau untuk piringan hitam mana nih yang paling tua yang kamu punya oh oh iya saya ada piringan hitam yang eranya tahun 70 eranya tahun 70 tapi karena karena di 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 dimainin lagi sama anak-anak sekarang iya nama bandnya kelompok penerbang roket oh tau iya bawain lagu pander saya punya album oh coba boleh kita lihat ini 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 kelompok penerbang roket mereka bawain lagu ini terus itu kelompok penerbang roket bawain lagu pampers yang album ini oh ini keren banget ini rekaman asli asli? tahun 70 ini ini nomor sambol juga sambol asli ya asli oh para pecinta pampers gereja tua ini 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 yang di album ini sih album- album yang ada nge-beat ya oh iya enggak maksudnya itu salah satu lagu media kan iya iya ini berapa kan? ini untuk para pencinta 8 burst nih kebetulan nih di toko di jadul punya piringan hitam 1 burst rekaman asli ya harga 10 juta mungkin untuk para kolektor ya harga itu relatif loh ya karena ini kondisi masih tahun 70 kondisinya masih mulus banget tapi ini masih mulus banget Sob ceritanya siap 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 oke kak kita cerita-cerita lagi nih ini juga ada masuk oh ini ada lagi? ini 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 dulu album ini seperti di cekal di muflasan boleh gretor karena kan ada lagu genjer-genjer ini oh PKI ini siapa ini dia? ini ini banyak album ini dulu banyak di istilahnya gak boleh beredarkan oh jadi ini merupakan salah satu album piringan hitam yang judulnya adalah Mari Bersukaria dengan Irama Lencio Lenso itu karangan Bung Karno karangan Bung Karno tapi ini merupakan yang album yang sempat banyak ditarik di pasaran ya karena itu tadi ada lagunya ada genjer-genjer pada saat zaman itu gitu di persembahkan oleh semua Indonesia dan juga lewat sama berapa nih? ini sambal sejuta sejuta ya karena yang mahalnya adalah historinya dan ini adalah barang aslinya ya siap bang nah kan teman-teman udah ngeliat tadi tuh berbagai macam beberapa koleksi dari Toko The Jadul by Kang Ridwan nah Kang Ridwan Kang Ridwan boleh di-share gak? nomor telepon WA-nya ya kira-kira nanti mudah-mudahan ada yang tertarik bisa langsung hubungi Kang Ridwan atau yang mau request juga bisa ya saya mau cari ini nih gitu misalnya gitu bisa ya nomornya berapa Kang? ke Instagram ada Instagramnya Ridwan Jadul Instagramnya adalah Ridwan Jadul terus Facebooknya Ridwan Facebooknya Ridwan di Ridwan itu R-I-D-W-A-N oke siap tapi di Tokped juga saya jualan oh di Tokped juga ada? oke di marketplace yang lain selain Tokped ada? gak ada oh masih Tokopedia aja ya siap namanya Sultan Musik oh di Tokopedia bedanya oke untuk di Tokopedia namanya Sultan Musik itu juga Kang Ridwan juga nomor teleponnya Kang? 0856 152 000 9 siap oke guys jadi langsung aja hubungi Kang Ridwan kalau mau nyari sesuatu mau nyari judul-judul apa aja langsung aja Kang Ridwan Kang Ridwan terima kasih nih kita doain dagangannya makin sukses makin macem jadi kalian bisa langsung datang ke Tokopedia Jadul tempatnya ada di Block M Square ya kebawah aja deh gitu udah tau lah intinya semuanya thank you sampai jumpa lagi tj 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton